P.J.S. Bupati Sukabumi Ergani Muhammad menghadiri acara Tasyakur Bini Imah dalam rangka peringatan Hari Bakti Dinas Pekerjaan Umum ke-75 tahun 2020 di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kebupaten Sukabumi, Jalan Cikeong, Desa Cimanggu, Kecamatan Palabuwaratu, Kamis 3 Desember 2020. Dalam sambutannya, P.J.S. Bupati Sukabumi Ergani Muhammad berharap momentum Hari Bakti ke-75 Dinas PU harus dijadikan penyemangat bagi jajaran Dinas PU Kebupaten Sukabumi meskipun dalam situasi pandemi. Karena antara ekonomi dan kesehatan harus tetap berjalan, faktor infrastruktur sangat berpengaruh dalam kelancaran distribusi keluar masuk barang dan orang. Dalam kesempatan tersebut, Ergani Muhammad juga mengapresiasi capaian Dinas Pekerjaan Umum yang telah melakukan intervensi pembangunan jalan melampaui target rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RFJMD 2016-2019. P.J.S. Bupati Sukabumi menambahkan bahwa pada periode 2016-2019, sepanjang 1.326,67 km jalan kabupaten sudah diintervensi. P.J.S. Bupati pun berpesan dalam setiap melaksanakan kegiatan untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah, yaitu 3M, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Asep Jafar, mengatakan, meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, Dinas PU masih semangat membangun Kabupaten Sukabumi. Asep Jafar mengatakan, pembangunan jalan pada tahun 2020 meskipun terganggu oleh COVID-19 tetap berjalan di kisaran sekitar 100 km. Bukan hanya jalan, termasuk irigasi dan jembatan. Asep Jafar berharap semua jajarannya tetap semangat menjaga kekompakan dalam membangun Kabupaten Sukabumi. Momentum Hari Bakti ini dijadikan sebagai penyemangat bagi jajaran PU, Dinas PU Kabupaten Sukabumi, meskipun dalam situasi pandemi tadi. Karena antara ekonomi dan kesehatan, ini harus tetap jalan. Kenapa saya bilang tadi ekonomi? Karena faktor infrastruktur ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran distribusi alur luar masuk, barang dan orang. Sehingga, apa namanya, tadi momentum ini tadi harus dijaga dan harus menjadi komitmen seluruh jajaran Dinas PU di Kabupaten Sukabumi. Jalan pada tahun 2020 ini, memang meskipun ada terganggu dengan COVID-19, tapi tetap kita berpengaruh bahwa pembangunan jalan tetap jalan. Itu dikisaran sekitar 100 km, tapi masih tetap jalan. Tapi bukan hanya jalan, irigasi termasuk irigasi. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Palabuara Tukabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.